Intro Mengenal Fama Diana, yaitu sebuah ritual menari bersama mayat di negara Madagaskar. Warga suku Merina yang merupakan kelompok Austronesia yang ada di negara Madagaskar sangat menghargai leluhur mereka. Ikatan mereka dengan leluhur atau anggota keluarga terdekat yang sudah meninggal tak berhenti sampai di pemakaman saja. Suku Merina memiliki ritual yang unik dan sakral bernama Fama Diana atau pembalikan tulang yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis di Madagaskar. Orang Malagasy percaya nenek moyang mereka berfungsi sebagai perantara antara manusia dan Tuhan dan memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam peristiwa di bumi. Dalam ritual ini, suku Merina menggali sisa-sisa leluhur mereka untuk perayaan sekaligus rekuni keluarga. Ritual sakral ini terjadi setiap 5 hingga 7 tahun. Sejumlah kerabat yang telah meninggal dikeluarkan dari makam leluhur. Anggota keluarga yang masih hidup dengan hati-hati mengganti pakaian mayat dan memukusnya dengan kain sutra segar. Perayaan dimulai dan para tamu minum, mengobrol, dan menari dengan leluhur-leluhur mereka. Tepat sebelum terbenam yang matahari, mayat-mayat itu dengan hati-hati dikembalikan ke makam dan dibalikan. Ruang bawah tanah kemudian ditutup selama 5 sampai 7 tahun ke depan. Banyak kelompok etnis di Madagaskar mempraktikan perpaduan agama Kristen dan kepercayaan tradisional nenek moyang mereka. Kematian setelah tulang membusuk akan membawa ke kehidupan kedua, yaitu kehidupan yang serupa dengan kehidupan akhirat yang jelas Mampi Bihono Nana, seperti yang dikutip dari CNN. Bagi kepercayaan suku Merina, orang mati tidak pindah ke kehidupan berikutnya, tetapi berada tetap di tanah orang hidup sampai tubuh mereka benar-benar membusuk. Jadi ritual ini tidak dilakukan untuk mempercepat pembusukan jasad. Hanya ada dua kelas dalam masyarakat, yang hidup dan nenek moyang. Jadi mayat yang belum digali untuk pertama kalinya bukanlah bagian dari yang hidup maupun nenek moyang. Dalam kepercayaan masyarakat Merina, yaitu leluhur muncul dalam mimpi dan mengatakan bahwa dia kedinginan dan membutuhkan pakaian baru. Makam dari kelompok eknis Merina dibangun sebagian di bawah tanah dengan sebuah ruangan di mana tubuh leluhur disimpan di sebuah rak, dibungkus dengan kain sutra. Perayaan berakhir sebelum malam tiba, karena suku Merina takut akan energi negatif dan kekuatan jahat yang dibawa di malam itu. Tulang-tulang itu dikembalikan ke makam sebelum matahari terbenam, karena matahari adalah sumber energi kita. Jelas Mampiona. Mayat-mayat dikubur bersama hadiah uang dan alkohol dan ditempatkan terbalik untuk menutup siklus dari hidup dan mati. Itulah sebuah ritual unik yang dilakukan oleh masyarakat Merina di negara Madagaskar. Sebuah suku yang memiliki akar nenek moyang dari Austronesia yang berasal dari negara Indonesia atau Nusantara. Terima kasih sudah nonton channel gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.